Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Timsar gabungan dari Basarnas dan BKSDA jemput paksa pendaki turun dari Gunung Marapi Intro Masakan berbahan telur terbanyak dibuat di Dharmas Raya Intro Warga Desa Marunggi Kecamatan Paryaman Selatan, Kota Paryaman Kini resah dengan kehadiran buaya yang kerap menampakkan diri di aliran sungai Mangoy Seperti yang dilihat warga beberapa waktu lalu, buaya berenang dengan tenang menyusuri aliran sungai Menurut warga, sejak seminggu lalu, empat ekor buaya dari berbagai jenis berkeliaran dan sering berjemur di pinggir sungai Meski belum menimbulkan korban, namun kehadirannya meresahkan dan menakutkan warga Untuk mengantisipasinya, aparat desa setempat dan polisi mengimpau masyarakat yang biasanya beraktifitas di sepanjang sungai Untuk berhati-hati, atau menghentikan aktivitas mereka untuk sementara Agar mengimbau pada seluruh masyarakat yang beraktifitas di seputaran sungai ini Agar berhati-hati, dan kalau bisa tidak beraktifitas di sungai terlebih dahulu Kepala desa telah meminta bantuan BKSDA Sumatera Barat untuk menangkap dan mengevakuasinya Agar warga bisa kembali tenang beraktifitas di sungai tersebut Namun hingga kini permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Ada yang berbeda pada puncak peringatan hari ulang tahun Pasaman Barat yang ke-19 Yang diperingati setiap tanggal 7 Januari Ratusan pegawai OPD dan tokoh masyarakat berkumpul di kantor Bupati Pasaman Barat mengenakan pakaian adat Ada yang mengenakan pakaian adat Minangkabau, pakaian adat Jawa, dan pakaian adat Mandailing Pasalnya, mayoritas warga Pasaman Barat berasal dari tiga etnis tersebut Ketiga pakaian ini memiliki keunikan tersendiri Seperti pakaian adat Minangkabau dengan ciri khas saldu di kepala Sementara adat Jawa dengan ciri khas belangkon Dan pakaian adat Mandailing dengan ciri khas ampu sebagai penutup kepala Menurut Sekretaris Negeri Pujo Rayu, dirinya mengenakan pakaian adat Jawa campuran Baju yang digunakan pakaian tradisional keraton Yogyakarta Sedangkan belangkon dari Surakarta Ya kalau saya memakai pakaian adat Busana Jawa Tapi kombinasi yang saya adopsi dari keraton Jogja dan Surakarta Jadi belangkon yang saya pakai ini adalah belangkon model kesatrian milik Surakarta Dan baju ini adalah baju hewes yang biasa dipakai raku Itu di laton Yogyakarta Mengangkat budaya Nusantara adalah secara yang paling baik Untuk mengangkat suatu daerah menjadi daerah yang lebih baik Dengan menghargai adat budaya di Nusantara Sementara itu menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasaman Barat Memakai pakaian adat ini bertujuan melestarikan pakaian tradisional warga Saudara Pasaman Barat Seperti hari ini saja Tahun Pasaman Barat Nah itu itu Ketiga etnis ini hidup rukun dan damai di Pasaman Barat Sejak kabupaten ini berdiri 19 tahun lalu, belum pernah terjadi perselisihan antar etnis. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ribuan warga Dharmas Raya menggelar sajian masakan berbagai jenis yang terbuat dari telur. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni 2725 sajian. Ribuan makanan ini dipertontonkan di lapangan bola kaki Dharmas Raya. Di antaranya gulai telur, nugget telur, dadar telur, aneka kue dari telur, dan lain sebagainya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini 316 kelompok. Mereka berasal dari pegawai berbagai organisasi perangkat daerah, kantor negari dan kecamatan, serta sekolah-sekolah Sedarmas Raya. Jadi dikenal rekor muri dari sebagian olahan telur. Ada yang gula telur, ada yang gula telur, ada yang gula telur, gorengan, dan banyak lagi. Nah itu tujuhnya untuk menjaga stunting di Dharmas Raya. Ini tujuh salah satu Ibu Ketua TPPK Kabupaten dalam, kalau bisa tidak lagi stunting, analis stunting di Dharmas Raya. Dan kami semua, Ibu-Ibu Wali, Ibu Ketua TPPK Kecamatan itu selalu mendukung gerakannya dari kalian. Aneka masakan yang terbuat dari telur ini baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmas Raya untuk mendukung program pemerintah pusat menangani masalah gagal tumbuh anak atau yang lebih dikenal dengan stunting. Nah jadi kita ketahui arahan dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, kita tahun 2024 untuk penurunan stunting maksimal. Nah jadi salah satunya olahan dari telur. Yang di rekor muri ini adalah sebanyak 120 olahan makanan dari telur. Supaya sajiannya menarik dan anak-anak suka makan telur. Banyaknya masakan yang terbuat dari telur ini tercatat sebagai rekor baru di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia. Ataupun perhatian dari lembaga pencatat rekor nasional muri, yaitu dengan penyajian bahan makanan berbahan telur yang terbanyak di Indonesia. Di mana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong ataupun mensukseskan program pemerintah dalam pencegahan stunting yang sekarang sedang digalakan atau digaungkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggelorakan konsumsi telur di dalam rumah tangga. Menurut data Dinas Kesehatan Dharmas Raya, angka stunting tahun 2021 lalu 19,5 persen dari balita yang ada. Angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yakni 23,2 persen. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Dharmas Raya, pemerintah Kabupaten Dharmas Raya! Pemirsa demikianlah perjumpaan kita dalam berita padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!